Pagi hari kopi diseduh, sarapan dengan lalapan dan sambal Lakukanlah pekerjaan dengan bersungguh-sungguh Agar hasilnya bisa jauh lebih maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Teman-teman ini tuh angin kenceng banget Masya Allah aku tuh takut pakaian aku tuh beterbangan Dan aku takut banget kalau hujan itu bakalan turun dengan deresnya gitu ya Jadi aku memutuskan ngangkatin pakaian dulu sebelum aku itu masak-masak Nah disini baru deh aku tuh lanjut buat masak ke dapur Seperti yang udah sering banget aku bilang ya teman-teman Kalau misalnya di tempat aku itu memang cuacanya itu terkadang itu terik Tapi nggak menutup kemungkinan dadakan itu tiba-tiba hujan lebat bakalan turun Nah itu contohnya tadi ya teman-teman Itu tuh padahal di siang harinya itu tuh bener-bener terik banget gitu ya Cahaya mataharinya tuh kayak bener-bener Apa ya Menyengat banget gitu Nah tiba-tiba itu tuh habis zuhur Tiba-tiba itu kayak Apa kayak langit itu udah mulai-mulai gelap Dan dadakan hujan turun Tanpa ngasih aba-aba Kayak aku tadi tuh sebenernya hujan itu udah mulai turun gitu ya teman-teman Udah berasa turunnya satu-satu gitu ya Makanya aku tuh langsung gercep Buat ngangkatin pakaian untung aja masih sempat buat nyalain kamera Nah disini tuh aku mau masak satu menu ya teman-teman Hari ini tuh aku mau bikin semur ayam tanpa cabai Jadi nanti cabainya tuh aku mau bikin sambal aja Karena memang biar si twin itu bisa ikutan makan gitu ya Jadi aku tuh pengen belajar aja gitu ya Bikin satu menu untuk semua Tapi kalau udah bikin menu kayak gini Pak suami tuh pasti nanti nggak bakalan makan Jadi dia itu pasti bakal bikin Telur dadar atau telur ceplok gitu Tapi yaudahlah nggak apa-apa sesekali pak suami juga ngalah ya teman-teman Karena dia itu kan nggak suka ayam gitu ya Palingan makan ayam tuh dikit-dikit aja gitu ya Jadi nanti tuh biar aja pak suami itu Dimasakin telur dadar aja pas dia itu mau makan gitu ya Kayak bikin telur dadakan aja Kalau misalnya dia nggak mau gitu ya Nah seperti biasa juga Kalau misalnya aku bikin telur apa semur ayam Itu tuh memang ayamnya selalu aku goreng dulu ya teman-teman Cuman tadi nggak sampai kering sih Kayak sedikit mateng aja gitu ayamnya Jadinya aku angkat kayak gitu Dan sekarang aku tuh lanjut tumis untuk bumbunya ya teman-teman Untuk bumbu-bumbunya yang aku pakai disini tuh Bawang merah, bawang putih, jahe Terus ada juga kemiri Terus juga dikasih ketumbar, merica gitu ya Pokoknya bumbu-bumbu Semur deh teman-teman Oh iya jangan lupa buat ditambahin buah pala ya Biar lebih harum Kalau untuk rempahnya atau pengharumnya itu Cuman pakai maksudnya aromatiknya ya Cuman pakai sereh sama daun salam Bagusnya sih dikasih daun jeruk Cuman ya aku nggak punya gitu Nah disini tuh setelah bumbunya mateng Aku tuh langsung masukin aja Untuk ayamnya Disini nggak pakai cabai ya teman-teman Sebenernya kalau misalnya pakai cabai Ini tuh warnanya bener-bener super cuantik banget ya Tapi karena memang biar si twin nanti itu bisa lahap makannya Dan kayak nggak bikin menu yang lain Jadi aku nyoba hari ini tuh nggak pakai cabai Ini tuh perdana sih teman-teman Teman-teman aku bikin semur nggak pakai cabai gitu ya Nggak tahu deh nanti tuh rasanya gimana gitu ya Jadi yaudahlah sekarang aku nyoba-nyoba gitu ya Siapa tahu nanti tuh Terbiasa juga kayak gitu ya Jadi mau bikin apa-apa tuh Nggak usah pakai cabai Dibikin sambalnya aja terpisah gitu Dan ini dia ya teman-teman Aku tuh bikin sambalnya terpisah Karena memang makan tanpa cabai Atau tanpa sambal itu bener-bener Nggak apa ya Nggak komplit aja rasanya gitu Apalagi kan semur ini tuh gurih-gurih Gimana gitu kan Nah harus ada sambal yang lumayan pedas Jadi ini tuh tadi aku rada banyakin cabai rawitnya Tapi tetap aku kasih cabai merah Biar warnanya itu bener-bener cantik gitu ya Dan kalau untuk bumbu sambal sih Kalian tuh pasti tahu lah ya teman-teman Kayak cuman bawang merah Bawang putih Terus cabai Dan kalau bumbu-bumbunya cuman garam Sama micin doang Padi tuh pas aku lagi masak semur ini tuh Sebenernya ada juga tetangga aku ya teman-teman Yang main ke rumah Dia itu jalan gitu ya Ke rumah Ngantarin piring gitu Karena kemarin itu Ada acara di rumah gitu ya Aku udah lupa sih piringnya Itu tuh piring tempat apa gitu Jadi aku nganterin ke rumah dia Dan katanya itu tuh piring aku Dan belum diantar gitu ya Udah lama aku aja sampe lupa gitu ya Jadinya dia itu nanya gitu Aku mau ngapain Aku bilang aku mau record video sambil masak Dia itu nanya aku masak apa gitu kan Aku bilang aku masak semur Dan alhasil dia itu pengen ngeliat gitu ya Masak semur itu gimana Jadinya dia itu juga tadi Ngeliatin aku masak Cuman memang gak aku masukin ke video gitu Nah teman-teman disini sambil nungguin semurnya itu mateng Sambilnya itu mateng Disini aku gak mau menyianyikan waktu aku Hanya untuk termenung-menung gitu ya Disini aku juga sambi aja Buat ngeberesin ini tuh Perkakas-perkakas yang udah aku kotorin ya Teman-teman Jadi langsung aja disini aku beresin Terus juga aku lap-lap Karena kalau misalnya kita sebagai ibu rumah tangga Memang seperti itu ya teman-teman Terkadang kalau misalnya Kayak ada waktu gitu ya Buat ngerjain kerjaan lain Pasti kita itu kerjain juga kerjaan lain gitu ya Pokoknya ibu rumah tangga itu bener-bener hebat banget sih Teman-teman menurut aku Dulu sebelum kita itu nikah Mungkin kita itu gak ngerti ya teman-teman Yang namanya kayak kerjaan rumah ini tuh Paling ngertinya itu dikit-dikit gitu ya Dan kayak pernah gak sih teman-teman Kalian itu dulu Pas awal-awal nikah itu berpikir Apakah kalian tuh bisa ngerjain semua kerjaan rumah gitu Aku tuh sempat mikir ya teman-teman Aku kayak ngerasa gak bakalan bisa Karena kan kerjaan rumah itu Kayak bener-bener banyak Kayak gitu ya Tapi setelah nikah semuanya itu dijalanin Dan Masya Allah kayak semuanya itu tuh Ya berjalan aja gitu ya Gak perlu harus belajar sih menurut aku ya teman-teman Kalau untuk ngerjain kayak gini Yang penting kita ngelakuin aja gitu ya Insya Allah juga sekalian sambil belajar gitu ya Karena belajar sambil praktek itu adalah Pembelajaran yang bener-bener lebih cepat gitu ya teman-teman Untuk kelihatan hasilnya Nah disini sambil aku itu udah mateng ya teman-teman Langsung aja tadi aku udah matiin apinya gitu Terus ini udah rada dingin sedikit Langsung aja aku salin ke dalam wadah Biar nanti pas mau makan Itu tuh tinggal ambil aja gitu ya Dan disini tuh ya teman-teman Aku mau tambahin santan ke semurnya Biar lebih gurih untuk si semurnya Karena situ ini tuh jarang-jarang ya teman-teman Makan-makan kayak gini Jadi aku kasih santan biar kayak lebih mantul aja sih Untuk rasanya Seperti biasa aku pakainya santan kara aja ya Karena yang ada di rumah cuman itu Kalau misalnya santan kelapa asli itu ada Tapi di rumah kakak ipar Dan buat kesana itu marutnya Merasnya itu bakalan lama Jadi yang simple aja Yaitu pakai santan saset atau santan kemasan Nah teman-teman disini itu pokoknya dicicil-cicil juga Untuk sekalian bersih-bersihin Untuk si areanya kompor ini ya teman-teman Ini tuh alhamdulillah sih Kalau untuk masakan aku ini tuh udah mateng ya Itu aku udah matiin untuk kompornya Dan disini aku lap-lap aja untuk bersih-bersih Aku gak asalin ya Kalau untuk semurnya ini biarin aja disini Biar nanti tuh gampang buat ngangetin Ini dia ya teman-teman Masakan aku hari ini semur ayam gitu ya Ini tuh gak terlalu banyak kecapnya gitu ya teman-teman Makanya ini tuh warnanya kayak gini Kalau aslinya mah jauh lebih pekat gitu ya Tapi gak tau di kamera itu kok kayak gitu ya warnanya Oke habis masak Udah habis juga ngelap-ngelap gitu ya Diluar kan lagi hujan Jadinya disini tuh aku mau bikin minuman Ini tuh aku mau bikin coklat anget gitu ya teman-teman Itu masih coklat yang dikirimin sama mama Yasmin Itu tuh masih ada Karena kan memang banyak ya teman-teman Dan terkadang itu Aku tuh minumnya itu tuh kadang satu hari itu Pagi ini energen atau susu coklat gitu ya Ntar siang-siang baru minum kopi gitu Tapi sekarang tuh lagi ngurangin kopi Karena memang aku tuh lagi di landas Sakit tenggorokan Yaudah deh teman-teman Aku tuh mau nikmatin dululah ya Ini tuh susu apa coklat anget Sambil nontonin video teman-teman Karena memang kalau misalnya minum Apa ya minum-minuman kayak gini tuh Memang enak banget sambil nontonin video kayak gitu Biar kayak lebih bener-bener menikmati aja Dan rasanya tuh lebih sedap Oke setelah tadi udah beres Minum susu Eh coklat anget maksudnya Lanjut disini aku tuh mau nyapu-nyapu Karena dapur aku tuh udah bener-bener gak enak banget Buat diinjek lantainya Kalau misalnya rumah kita itu rumah yang bener-bener sederhana itu tuh Kita itu hanya bisa membanggakan kebersihannya ya teman-teman Jadi kayak harus bener-bener kita itu Berusaha untuk selalu menjaga kebersihannya gitu ya Karena rumah yang Apa yang cantik Yang besar itu kan belum tentu juga selalu dijaga kebersihannya Sama orangnya gitu ya Ya memang sih kalau misalnya rumah yang besar dan cantik Kan butuh tenaga yang besar buat ngebersihinnya Nah kalau rumah kita rumah sederhana kayak gini Itu nyapunya juga cuma dalam hitungan menit Masa kita itu harus mager-mager gitu ya teman-teman Buat nyapu-nyapu Ya gak apa-apa berulang kali kita nyapu-nyapu Yang penting rumah kita itu bisa selalu bersih Pokoknya aku yakin ya teman-teman Dan aku tuh kayak apa ya Kayak seneng gitu ya Walaupun rumah aku itu sederhana Tapi setidaknya aku tuh masih bisa membanggakan kebersihannya Apaan sih ya kebersihan apaan yang dibanggain Pokoknya gitu lah ya Ya gak apa-apa ngebanggain kebersihan rumah sendiri ya buat jadi penyemangat Oke mari kita ke aktivitas aku yang selanjutnya Disini aku mau nyuci piring Karena memang cucian piring udah numpuk Dan alhamdulillah hujan udah reda Jadi kalau misalnya untuk nyuci-nyuci kayak gini tuh Memang bener-bener deh teman-teman Harus nunggu hujan itu reda gitu ya Sebenernya bisa aja pas hujan Cuman ya lumayan kena cipratan air hujan gitu Jadi kayak kurang-kurang enak aja nyuci piringnya gitu ya Dingin juga gitu Tapi syukur deh ini tuh sore hari Hujannya tuh gak terlalu lama banget Udah berhenti gitu Jadi aku bisa buat nyuci piring Tapi ini tuh udah kelihatan ya teman-teman Di kamera itu tuh gak terlalu terang Karena memang ini tuh tadi kan habis hujan Jadi otomatis kayak mendung gitu cuacanya Makanya ini tuh kayak kelihatan gak terang gitu ya di kameranya Teman-teman buat kalian itu yang nanya sama aku Kalian itu tuh nanya aku tuh pake handphone apa buat nge-record itu Aku pake handphone vivo ya Y33T Jadi aku tuh pake handphone yang gak yang terlalu mahal-mahal banget ya teman-teman Yang standar-standar aja gitu Dan untuk kalian yang kemarin itu tuh udah minta aku untuk bikin perjalanan aku itu nge-youtube dari gajian Terus berapa total gaji aku Aku memutuskan untuk aku itu ceritainya nanti Setelah habis tahun ini ya teman-teman Jadi biar aku tuh bisa ceritain ke kalian Satu tahun setelah aku monet Jadi berapa total pendapatan aku semuanya Biar kayak lebih enak aja gitu ya Dan kalau misalnya kalian tuh pengen bertanya-tanya juga Tentang perihal perjalanan aku nge-youtube nanti itu Kalian tuh juga udah boleh-boleh deh teman-teman Tanya-tanya di kolom komentar gitu ya Apa yang pengen kalian tanyain Bakalan aku catatin nanti Jadi pas aku bikin video perjalanannya itu nanti Aku tuh bisa jawab gitu ya semua pertanyaan kalian Jadi sekalian aja nanti tuh cerita perjalanan Sekalian juga kayak Ngejawab pertanyaan dari kalian semuanya Kayak gitu bakal aku bikinin satu video gitu ya Pokoknya aku tuh pengen banget sharing itu semuanya Bukan untuk pamer ya teman-teman Tapi hanya ingin Agar kalian yang lain-lain juga Yang saat itu lagi berjuang Itu tuh bener-bener semangat gitu ya Walaupun sebenernya Kalau dilihat-lihat itu sebenernya susah Tapi sebenernya gak terlalu susah-susah banget Apalagi kalau misalnya kita udah bersungguh-sungguh Dan Allah meridoi jalan kita Insya Allah semuanya itu bisa aja kita lewati Pokoknya untuk kalian yang saat ini tuh lagi berjuang Jadi konten kreator untuk mencapai 1KN 4K Jangan pernah menyerah Jangan pernah kalian tuh berpikir ini tuh terlalu susah Enggak ya teman-teman Tapi jangan pernah juga Kalian berpikir ini tuh terlalu gampang Karena gak ada yang terlalu gampang juga Pokoknya dijalani aja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat Oke kita lanjut ke aktivitas aku lagi ya teman-teman Jadi disini tuh aku mau motong-motongin sampo Jadi nanti tuh biar pas mandi itu tuh udah enak gitu ya Tinggal ngambil satu-satu gitu kan Kalau kayak gini kan masih rada ribet nih Dia tuh masih nyatu gitu kan Jadi yaudah aku gunting-guntingin Terus nanti bakal aku potong-potongin gitu Satu-satu Biar kayak lebih enak gitu pas mandi tuh Ngambilnya sebiji-sebiji Aku sendiri itu tuh tipe rambut aku itu rambut rontok ya teman-teman Apalagi semenjak lahiran Masya Allah itu sampai sekarang Rambutku itu bener-bener parah banget rontoknya Kalian tuh ada saran sampo gak sih teman-teman Buat rambut rontok Tapi jangan yang mahal-mahal ya Karena kalau misalnya yang mahal-mahal itu Aku ngerasa sayang aja gitu ya Uangnya hanya untuk beli sampo mahal-mahal gitu Pokoknya yang standar-standar aja Boleh untuk kalian kasih rekomendasi di kolom komentar ya teman-teman Aku yakin sih teman-teman Buat kalian itu yang mungkin saat ini tuh udah punya anak juga gitu ya Kalian tuh ngalamin juga yang namanya rambut rontok gitu ya Karena memang katanya memang itu tuh efek dari Hamil segala macam kayak gitu ya Tapi aku gak terlalu tau pasti sih Cuma denger-denger cerita dari orang Tapi kalau yang aku alamin sendiri memang iya Pas aku habis lahiran itu tuh rambut aku bener-bener parah banget rontoknya Bahkan dulu rambutku itu panjang Tapi sekarang itu tuh jarang banget aku tuh ngebiarin rambutku sampai terlalu panjang gitu ya Karena ya itu mikirin kalau rontoknya itu tuh kasian aja gitu ngeliatnya Oke deh teman-teman Setelah kita selesai cerita rambut rontok Udah kayak iklan sampo ya Disini kita lanjut aja buat nyusun piring Bukan kita sih aku aja yang nyusun piring ya Kalau kalian mah nengokin aja Nah disini aku mau nyusunin piring dulu Karena yang udah aku cuci tadi ya teman-teman Ini tuh udah lumayan gelap sih Ini tuh udah sekitar hampir jam 6 Jadi habis ini nanti aku tuh bakal tinggal mandi gitu ya Terus sholat dan istirahat Nah teman-teman kalau misalnya aku itu ya teman-teman Untuk nyusun piring kayak gini tuh sekarang-sekarang itu ya Kayak sering dilanda rasa mager gitu ya Hampir mirip-mirip sih kayak nyusun pakaian ke dalam lemari gitu ya Kayak kumat-kumatan gitu rajinnya Ada yang samaan gak sih teman-teman Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komentar Nah ini ya teman-teman untuk cangkir-cangkir Itu banyak yang kosong untuk tempatnya Karena seperti yang udah sering aku bilang Sekarang itu anak-anak itu kalau minum itu minta cangkirnya itu masing-masing gitu ya Jadi kalau misalnya sekali mereka minum ya cangkirnya itu 2-2-2 kayak gitu Jadi terkadang itu dalam satu hari banyak banget anak-anak ngotorin cangkir Terima kasih banyak ya teman-teman semua udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, serta menghibur kalian Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Yang akan tayang dalam satu hari dua kali Setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat Jadi untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye